berburu ke padang datar dapat rusak belang kaki merupakan frasa kata mutiara yang dalam hikmahnya dimana kisah ini terjadi beberapa tahun yang lalu ketika putra nomor 2 saya yang masih sekolah SMA waktu itu berkata ya sudah 2 malam mas gak bisa tidur ini malam ketiga ya ini adalah suara lirih dari anak saya nomor 2 yang duduk di bangku SMA kala itu dia memang selalu menyebut dirinya dengan panggilan di depannya mas kepada dirinya sendiri waktu menunjukkan pukul 11 malam saat itu sebagaimana kebiasaan saya kalau malam sebelum tidur saya selalu menyempatkan melihat anak-anak di kamar mereka masing-masing kenapa emangnya mas saya bertanya dan dia jawab gak tau ayah padahal badan capek banget kemarin renang dari pulang sekolah sampai maghrib terus hari ini futsal capek belajar capek olahraga tapi kok gak bisa tidur jam 2 malam lebih kemarin kayaknya baru bisa tidur saya pun bertanya mas ada mikir apa gak tau ya kayak orang bingung gitu kayak orang gak tau mau ngapain katanya sambil duduk dari pembaringan tidurnya saya nyalakan lampu kamarnya dan duduk di sampingnya sambil mencari ide apa kira-kira yang harus saya sarankan atau lakukan kepadanya mendadak terbersih saya keingat sesuatu saya punya janji memberikan buku kepada seorang kakak asuh di panti yatim di bilangan Cipinang gini mas mau gak nemenin ayah keyesan yatim di Cipinang sekarang dan karena jalanan sudah tengah malam bagaimana kalau mas yang nyetir wajahnya berubah semangat dia mengangguk cepat sambil mengganti baju segera melihat wajahnya berubah semangat saya pun jadi semangat saya bangunkan orang rumah dan pamit bahwa kita berdua mau menuju panti yatim karena dia gak bisa tidur si kang mas ini sekaligus melancarkan nyetir mobilnya sekaligus memenuhi janji kepada sahabat lama kakak asuh panti tersebut dari saya satu kali dayung tiga empat ulau terlampaui dia pun memenurkan mobil saya membuka gerbang dan gang di depan rumah kami yang sempit mulus dia lewati dengan lincah saya memujinya wah mas sudah mahir ya oh iya ayah kan sering latihan pakai mobil teman-teman katanya sambil tertawa selagi berdua seperti ini memang private moment yang spesial bagi saya diskusi banyak hal disempatkan termasuk menjawab pertanyaan dia emang gak apa-apa datang malam-malam ke yayasan panti yatim disinilah kesempatan melakukan kading atau mentoring yang tepat bukan dengan wejangan namun sebisa mungkin dengan pengalaman saya menjawab mas ayah sudah mengurus panti yatim lebih tua dari umur kamu kalau sekarang umur kamu 15 tahunan ayah kira-kira mengenal mengelola dan sebisa mungkin membantu panti yatim itu lebih dari 18 tahun tahun 1996 ayah pertama kali terlibat hingga sekarang oh iya panti yatim di cipinang ini walau kita datang jam 1 malam pasti ada yang bangun entah mereka yang mau sholat malam atau lagi ngaji apapun itu mereka ada kehidupan kok disana ada 150 anak disana tempatnya overcrowded sih sudah kelebihan kapasitas jadi sering ada yang gak kebagian tempat tidur nanti mas lihat aja benar dugaan saya begitu kami disana ada anak-anak yang belum tidur lalu saya tanya kepada seorang anak yang menyapa kami di alaman depan nah pak ustadz usmana ada ada pak tapi sudah tidur adiknya ada barusan lewat sini saya pun bertanya pak amin saya mencoba memastikan iya pak di jawab anak tersebut wah kebetulan tolong panggil ya saya tunggu di ruang tamu saya menengok ke fatur dan saya memperhatikan dia berjalan ke arah belakang ini adalah kedatangan pertama darinya ke sini tak lama saya pun sibuk berdialog dengan sahabat lama yang tinggal di surabaya yang kebetulan sedang mengunjungi kakaknya di jakarta tak terasa waktu menunjukkan pukul 2 malam saya ngantuk sekali saya pun mau diri fatur dengan cepat berjalan pamit cium tangan pak amin lalu dengan tertunduk dia memberikan kunci mobil ke saya ayah jang nyetir katanya lirik saya melirik dengan sudut mata raut wajahnya agak lusuh entah kenapa namun saya pura-pura tidak tahu mobil bergerak dia merubuhkan posisi sandaran tempat duduk dan merebahkan dirinya tidur dengan posisi membelakangi saya tidur sedikit melingkar saya bertanya dalam hati kenapa ini anak malam yang sepi hening jalan mobil melaju cepat saya memperhatikan gerakan fatur sesekali dan saya mengerti dia sedang menangis atau menahan tangis saya jadi penasaran saya pun bertanya kenapa mas? dia tidak menjawab dia diam saja tak lama suara parau dia berkata gak apa-apa ya hanya sedia aja saya pun tidak meneruskan bertanya saya biarkan dia menikmati posisinya menikmati perasaannya hingga sampai rumah dia buka gerbang dan terus menuju kamarnya selesai saya siap-siap gak tidur saya naik ke kamar aja dan mendapatkan dia sudah lelap tertidur memang biasanya saya habis menangis tidur memang menjadi cepat dan yang membuat penasaran adalah mengapa dia menangis otoritatif orang tua yang kurius pengen tahu saya tahan aja saya bersabar toh kalau waktunya dia merasa ingin bicara dia akan bicara juga sehingga cerita waktu berjalan cepat keesokan harinya waktu jam 8 malam saya baru tiba di rumah saya tidak melihat dirinya sehingga saya bertanya pada kakaknya kemana sih mas sudah tidur ya kecapean dia ngantuk pulang jam 7 malam tadi makan mandi langsung tidur wah sudah gak insomnia dia saya bercanda menyeletuk tersebut yang dibalas dengan senyum lebar saya pun seperti biasa melakukan ritual rutin nonton discovery channel atau sport channel di TV sebagai bentuk refreshing saya jam 10an atau 11 tiba ritual harian pun saya lakukan cek kamar anak-anak ke lantai 2 dari posisi tangga saya melihat kamar fatur lampunya masih nyala pikiran saya pun berasumsi apa dia gak bisa tidur lagi saya membuka pintu kamarnya perlahan mata dengan cepat menyapu kamarnya yang kecil sempit dan mendapatkan fatur sedang meringkuk tidur lelap sekali agaknya saking capeknya lampu lupa dimatikan saya pun menjulurkan tangan mematikan lampu kamarnya klik lalu pelan-pelan menutup pintu sebelum pintu tertutup sempurna terdengar suara lirih ayah iya nak saya menjawab sambil membuka kembali pintu kamar dan menyembulkan kepala saya ke dalam sambil tiduran dia berkata ya terima kasih ya kemarin dibawa keliayasan mas kemarin waktu ayah ngobrol mas kebelakang mas ketemu sama anak-anak panti mereka lagi gak bisa tidur juga kata mereka kamarnya panas terus banyak nyamuk kasian deh ya mas sedih ngeliat kondisi mereka lalu mas tanya sama mereka kenapa banyak nyamuk rupanya di kamarnya gak ada kawat nyamuk sama gak ada kipas angin mas jadi sedih banget padahal cuma masalah kawat nyamuk doang mereka gak punya dan gak bisa tidur mas jadi keinget sama keadaan di rumah ayah emang kamar mas kecil tapi gak ada nyamuk nyaman ada AC tapi mas gak bisa tidur itu kan artinya aku kufur nikmat ya ayah mas dosa banget deh gak bersyukur karunia Allah ini biar kecil tapi nyaman dan itu harusnya mas syukuri mas gak berterima kasih mas gak tau diri sementara anak-anak panti mereka gak ada nyaman-nyamannya mas jadi kasihan sama mereka karena itu mas kemarin nangis pas pulang dari yayasan mas nangis karena sebel sama diri sendiri yang gak tau diri terus kasihan sama anak panti kedua perasaan itu bercampur aduh jadi mas diem dan nangis ayah saya pun terdiam mendengar ceritanya ia melanjutkan ceritanya jadi tadi di sekolah mas cerita sama temen-temen dan ternyata banyak yang tersentuh kita-kita pada kumpulin duit ayah Alhamdulillah terkumpul satu setengah juta terus kita pake angkot ke yayasan pulang sekolah tuh kita beliin dua kipas angin sama kawat nyamuk terus temen-temen mas banyak juga yang sedih ngeliat sarangan disana kan temen-temen mas banyak yang tajir keluarganya juga pada bilang gini eh kita-kita harus bersyukur loh sama keadaan kita dan kita harus berbagi sebagai ungkapan syukur kita kepada mereka makasih ya tur sudah diingetin gitu ya seru deh tadi saya sekali lagi hanya bisa menggerakkan badan saya mendekati dirinya kemudian memeluknya erat sambil berkata nak ada satu lagi yang kamu harus bersyukur dan ayah syukuri banyak orang datang ke tempat yang sama melihat hal yang sama namun mas Fatur melihat dari sisi yang berbeda mas menemukan diri mas Fatur yang lupa bersyukur mas menemukan jatuh kasih kepada sesama itu namanya hidayah gak semua orang mendapatkan hidayah sayang ayahmu pun tidak buktinya sewaktu mas menceritakan semua itu barusan ayah juga baru tersadar baru ngeh ayah juga kufur nikmat ayah gak mendapatkan apa yang mas Fatur dapatkan terima kasih nak sudah mengingatkan ayahmu yang seumur ini ternyata masih harus mawas diri kali ini ayah harus belajar dari mas Fatur sekali lagi makasih ya nak saya peluk lama sekali dia sambil mata berlinang air mata begitu juga dia dalam hati saya berkata saya harus menuntaskan belajar ilmu kehidupan ini dari siapapun termasuk dari anak remaja hijau ini sehingga kata mutiara bisa menjadi dilanjutkan syairnya berguru kepalang ajar bagai bunga kembang tak jadi jangan berhenti ngaca diri saya janji terus mawas diri terus berguru terus belajar agar bunga berkembang pantas semoga bisa terus bertransformasi dan terus membuka diri merdeka sobat saya mau bertanya apa yang akan anda lakukan dengan pulsa di era saat ini apa saja yang pulsa bisa lakukan baik saya jelaskan sedikit di tahun 2023 adalah tahun post pandemik dimana geliat ekonomi sedang di dalam masa awal pertumbuhannya dan di era revolusi industri 5.0 banyak sekali metode pembayaran yang revolusioner di Indonesia banyak metode transaksi financial tax app sudah menggunakan sistem otomatisasi menggunakan AI untuk melancarkan kegiatan transaksinya lalu bagaimana dengan orang yang masih bertransaksi dengan pulsa iya pulsa sistem bayaran yang banyak terlupakan namun besar kebutuhannya sobat jangan khawatir kita mempunyai aplikasi powerful yang bisa merubah pulsa anda menjadi uang atau menjadi emas juga bisa merubah pulsa lebih produktif juga tidak hangus menjadi rupiah tentunya untuk bisa bertransaksi sekarang ada bos pulsa benar bos pulsa bos pulsa bisa merubah pulsa menjadi rupiah atau menjadi emas yang bisa anda gunakan untuk bertransaksi untuk memenuhi semua kebutuhan anda berbelanja di semua e-commerce dan platform jadi anda hanya perlu mendownload aplikasi bos pulsa di playstore untuk menggunakan pulsa anda lebih produktif selamat bergabung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati